Intro Inilah dua tersangka PN dan GS, keduanya adalah warga desa perkemunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polsek Bandar Pulau Polres Asahan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanitreskrim Polsek Bandar Pulau Ibda Dian Pranata Simangungsong bersama personil dan melakukan penggerbekang di TKP dan berhasil mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Keduanya ditangkap saat sedang menunggu seorang pembeli di Dusun 3 Desa Ayak Nagali, Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Barang bukti yang diamankan Satreskrim Polsek Bandar Pulau sebanyak 24 paket berisikan narkotika jenis sabu, satu buah handphone, dan uang tunai Rp200.000. Kini kedua pelaku berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Polsek Bandar Pulau Polres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Telah mengeluarkan narkotika kasus waktu hari Jumat sekitar pukul 21.00. Setelah berhasil kita mainkan dua orang tersangka pengedak narkotika yaitu Sama. Berapa barang bukti yang ditemukan dari Sama? Barang bukti yang kita cita sekitar 24 paket, ada uang Rp200.000 dan satu handphone. Jadi tersangka ini memang sudah lama menjadi target kita, dan sebelumnya pun tidak pernah kita berada di mana, cuman pada saat itu kita berada di tempat kembaraan bukti. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.